Halo jumpa lagi sahabat Roda 2 dengan saya di channel Roda 2 saat ini saya akan membahas masalah motor di Yamaha M Aking ya Yamaha M Aking ini motornya kendalanya yaitu mogok alias tidak bisa hidup Oke jadi si motor ini saat dikunci kontak on disitu disini ada di sekidometernya itu muncul kode nah seperti ini ya IR1 atau error 1 itu muncul di sekidometernya dan motornya tidak bisa hidup ya oh di sekitar juga tidak bisa hidup oke langkah pertama yang harus kita cek adalah kabel warna hijau yang dari belakang kayak disini ini biasanya kabel yang soket putih ini yang warna hijau harus kita cek karena jika kabel ini putus itu biasanya akan muncul error satu disini ya itu langkah pertama ya biasanya kabel ini digunakan untuk service menyambungkan ke komputer ya misalnya kalau service diberes ini disambungkan ke komputer nah kalau misalkan ini yang kabel hijau ini ada yang putus biasanya akan muncul error satu seperti tadi ya kita akan cek apakah kabel ini ada yang putus atau tidak oke kita akan cek dulu oke kita cek menggunakan alat apometer ya atau multitester pastikan knobnya ada di ohm disini di ohm ya ini kalau misalkan mau ngecek kabel kalau ini tulisannya ol berarti itu tidak nyambung nah kalau misalkan kabelnya nyambung seperti ini nah ini akan seperti itu ya akan nol 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 nah ini berarti nyambung ya sekarang akan kita cek kita buka dulu soketnya oke soketnya sudah dibuka coba diperhatikan yang ini kabelnya satu ya dan yang ini kabelnya tiga kita kita akan cek yang kabelnya tiga dulu ini yang warna hijaunya kita fokus ke warna hijau kita akan cek ini ujungnya itu nyambung ke ecu ya nyambung ke sini ya ke ecu nah itu ada di depan disini kita akan buka lihat di sini ada kabel warna hijau ini dia nah ini dia ini hijau ini ujungnya itu kesini ya ke yang nomor tiga kita akan cek nyambung atau tidak ya menggunakan apa tadi oke kita akan cek dulu oke seperti ini caranya karena ini lubangnya kecil ya lubangnya kecil maka kita harus menggunakan kabel atau apa saja ya semacam jarum juga bisa kita sambungkan ke alat apometer tadi kita masukkan ke kabel warna hijau ya yang itu yang hijau kita masukkan oke ini sudah saya masukkan ya udah saya sambungkan maksudnya oke kita satu lagi yang ini ingatlah yang ini kabelnya yang ini yang tiga yang nyambung ke ecu itu yang tiga ini yang warna hijau perhatikan ini yang warna hijau perhatikan oke ini nyambung ya kita lepas kita masukkan lagi oke nyambung ya berarti tidak ada masalah di kabel yang ke ecu oke selanjutnya kita akan cek yang ini kabel yang satu ini ini ujungnya nyambung ke speedometer ya coba lihat di sini ke soket speedometernya ya perhatikan oke di sini ada warna hijau nah jadi yang hijau ini ujungnya nyambung ke yang satu ini ya kita akan tes apakah kabel yang ini yang nyambung ke speedometer itu ada yang putus atau tidak oke kita akan tes dulu oke ini ujung yang satu sudah saya sambungkan ya karena lubang soketnya kecil jadi saya pakai kabel seperti tadi ya kita sambungkan oke satu lagi di sini kita akan cek di sini masih belum nyambung ya kita cek di sini kabelnya oke perhatikan nyambung ya tuh berarti dari ujung kabel ini ke speedometer itu tidak ada yang putus itu masih nyambung ya oke selanjutnya kita akan cek yang lain karena di sini tidak ada masalah kita akan cek yang lainnya kita sambungkan saja ini juga kita sambungkan lagi kabel speedometernya berarti berarti kabel yang warna hijau yang dari soket ini tidak ada yang putus ya oke kita lihat di sini masih error satu dan motornya masih belum bisa di hidupkan ya tuh lihat error satu dan belum bisa di hidupkan kita akan cari solusi yang lain yang kedua yaitu kita akan cek apa namanya kabel kunci kontak oke kabel kunci kontak ada di sini di sini kabelnya ada dua ya yang merah oke tersambung dan yang coklat ini juga tersambung kita perhatikan satu lagi yang ini ternyata yang ini longgar ya ini harus dikencangkan karena kalau yang ini longgar biasanya di speedometer akan muncul kode error satu oke kita akan coba lihat jika ini diputus apakah nanti di speedometer akan muncul error kita perhatikan ini sudah saya cabut perhatikan di sini ini ini error satu dan motornya juga tidak bisa dihidupkan itu karena kabel yang kekunci kontak itu terkutus atau longgar ya sekarang kita coba pasang kembali pasang kembali kita coba lihat error errornya hilang dan motornya bisa menyala oke jadi seperti itu solusinya kita harus cek awalnya di kabel yang warna biru hijau ini ya karena kalau yang hijau ini juga tidak nyambung atau terputus disini juga akan muncul error satu kalau tidak percaya sekarang saya akan coba copot coketnya ini menandakan ya kalau misalkan kabelnya ada yang putus kita coba lihat disini akan muncul kode error satu seperti itu seperti tadi ya jadi sebelum mencari yang lain kita akan cek dulu kabel warna ini warna hijau ini apakah sudah nyambung atau ada yang putus jika ini tidak ada masalah kita cek kabel kunci kontak ini diusahakan jangan longgar karena kalau longgar juga nanti disini akan muncul error usahakan harus rapat ya oke jadi seperti itu solusinya jika teman-teman menemukan masalah di motor yamaha meking yang kode error satu dan motornya tidak bisa hidup oke mohon maaf jika ada kesalahan jumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa di lain dan subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke salam roda 2 mantap terima kasih terima kasih terima kasih